Anggota badan legislasi terus mendorong agar rancangan undang-undang mengenai otonomi khusus Papua bisa segera masuk ke dalam prolegnas prioritas. Undang-undang yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi Papua saat ini. Anggota badan legislasi terus mendorong agar rancangan undang-undang mengenai otonomi khusus Papua bisa segera masuk ke dalam prolegnas prioritas. Anggota badan legislasi DPR RI Sulaiman Hamzah menyatakan kegelisahannya terhadap nasib rancangan undang-undang otonomi khusus Papua. Pasalnya hingga saat ini rancangan undang-undang tersebut belum mendapatkan apresiasi untuk ditindak lanjuti termasuk menjadi bagian dari prolegnas 2018 DPR RI. Paling hukum yang ada saat ini yakni undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi sudah tidak relevan dan tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Papua, serta tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Papua. Di akhir-akhir periode ini, sudah sekian tahun kita usulkan, memang hampir selalu mengambang. Dan padahal ini situasi Papua sekarang ini kita lihat memang semakin hari semakin tidak menentu. Karena payung hukum pertama untuk memayungi dua provinsi sekarang ada ini tidak bisa lagi dipertahankan. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio menyatakan, telah merangka meningkatkan target legislasi pemerintah dan DPR agar lebih meningkatkan kerjasama dalam proses pembahasan undang-undang. Saat ini pemerintah dan DPR RI memiliki komitmen rancangan undang-undang yang masuk ke dalam waiting list, merupakan pilihan utama apabila ada rancangan undang-undang yang telah selesai pembahasannya. Supaya di dalam pembahasan rancangan undang-undang itu, pemerintah maupun dari DPR panjang pun maus secara kooperatif untuk segala menyesalkan apa masalahnya. Tentunya harus ada forum-forum yang dijadikan, forum lobby bagaimana untuk menyesalkan persoalan itu.